4001. Begitu kata-kata ini keluar, Meng Hong dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak pernah berpikir bahwa situasinya akan berkembang ke titik ini. Chen Yue juga terkejut dan wajahnya menjadi pucat. Dia melangkah maju dan berkata, Saudara Zhao, ini salah paham. Mengatakan demikian, dia mencoba menarik Zhao Xing Xing pergi. Tubuh Zhao Xing Xing bergetar dan dia dengan tidak sabar berteriak, nyinggir. Kekuatannya meluap dan dia langsung mendorong Chen Yue ke samping, hampir membuatnya jatuh ke tanah. Suster muda Chen, Meng Hong dengan cepat melangkah maju untuk mendukungnya, tetapi Chen Yue diam-diam menghindarinya. Melihat ini, Meng Hong tidak bisa membantu tetapi terlihat suram. Zhao Xing Xing menoleh dan meliriknya sebelum dengan dingin mendengus dan berbalik untuk melihat Yang Kai, Saudara Yang, komandan ini melihat bahwa Anda adalah orang yang berbakat dan ingin merekrut Anda, tetapi sayangnya, Saudara Yang tidak menghargainya. Kalau begitu, saya ingin mengundang Saudara Yang ke ruang bawah tanah Qi Xing saya untuk mengobrol. Melambaikan tangannya, dia berteriak, tangkap mereka, jika mereka berani melawan, bunuh mereka semua. Begitu kata-kata ini terucap, selusin orang bergegas maju dan mengulurkan tangan untuk meraih Yang Kai, Meng Hong, dan yang lainnya. Tiga murid Great Moon province tiba-tiba bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Mereka ingin melawan, tapi bagaimanapun juga ini adalah wilayah Qi Xing, jadi jika mereka tidak bisa membersihkan kekacauan, mereka tidak akan bisa makan apapun yang enak. Sebaliknya, orang-orang yang bergegas menuju Yang Kai tiba-tiba mengeluarkan rangan teredam dan semuanya dikirim terbang, menghancurkan meja dan kursi di lobi. Zhao Xing Xing terkejut, kamu berani melawan. Dalam beberapa bulan terakhir, momentum Qi Xing melonjak pesat. Di pasar bintang ini, kultifator Qi Xing mengamuk dan tidak ada yang berani memprovokasi dia, jadi dia tidak pernah menyangka bahwa seseorang akan benar-benar menyerang orang-orangnya di depan umum, menyebabkan dia tertegung sejenak. Yang Kai mencibir, kamu berani menyerangku, mengapa aku tidak berani melawan? Datanglah padaku. Dia mengulurkan tangan untuk meraih Zhao Xing Xing, dan dengan kekuatan isap yang tiba-tiba, Zhao Xing Xing tanpa sadar melemparkan dirinya ke depan Yang Kai. Yang Kai mencengkeram lehernya dengan satu tangan dan menekannya ke atas meja. Kekuatan panas di tengah telapak tangannya disembunyikan, dan dia menatapnya dengan dingin. Kamu berani bersikap kurang ajar di depanku hanya dengan kemampuan kecil ini. Zhao Xing menjadi marah karena dipermalukan. Kamu mati, kamu mati. Apakah kamu tahu siapa aku? Aku Zhao Xing, dan manajer kelima Qi Xing adalah saudara iparku. Bocah, lebih baik lepaskan aku dengan cepat, atau kamu akan mendapat masalah. Saat dia berteriak, dia berjuang dengan sekuat tenaga, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa bangun. Tangan besar di lehernya seperti lingkaran besi, menekannya sampai dia tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun. Zhao Xing tercengang. Dia juga dari alam kaisar dan telah memadatkan beberapa jenis kekuatan open heaven. Dia tidak pernah berpikir bahwa pada tingkat kaisar realem, dia akan ditekan ke titik di mana dia tidak bisa membalas sama sekali. Dengan komandan mereka ditangkap dengan begitu mudah, kultifator Qi Xing itu tidak tahu harus berbuat apa. Mereka saling memandang dan membeku di tempat. Zhao Xing membanting meja dan berteriak dengan marah, untuk apa kalian semua berdiri di sana? Cepat dan serang, semua orang tidak berdaya dan hanya bisa bergegas. Namun, karena takut melukai orang yang tidak bersalah, mereka bahkan tidak bisa berada dalam jarak 30 kaki dari Yangkai sebelum mereka semua diledakkan dan jatuh ke tanah, meratap kesakitan. Meng Hongdan yang lainnya tercengang. Mulut Chen Yue sedikit ternganga, dan dia memiliki ekspresi cemas di wajahnya. Meskipun dia tahu bahwa Yangkai kuat dan secara pribadi telah melihat Yangkai menyapu 100 orang dari Ditian, dia tidak berharap bahwa Yangkai akan begitu berani dan benar-benar berani bergerak di sini. Namun, itu sudah terjadi, dan sudah terlambat baginya untuk menghentikannya. Dia hanya bisa cemas dan tidak tahu harus mulai dari mana bahkan jika dia ingin membujuknya. Saya menyarankan Anda untuk segera melepaskan saya, berlutut, bersujud, dan meminta maaf. Jika tidak, Anda pasti tidak akan bisa melihat matahari besok. Meskipun Zhao Xing dalam keadaan menyedihkan, mulutnya masih pantang menyerah. Dengan statusnya sebagai komandan junior bintang merah, dia percaya bahwa Yangkai tidak akan berani melakukan apapun padanya. Kamu suka berlutut, bersujud, dan meminta maaf. Yangkai mencibir. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan menendang keluar, kalau begitu kamu bisa berlutut di sini dengan benar. Dengan retakan tajam, wajah Zhao Xing tiba-tiba memucat. Segera setelah itu, dia mengeluarkan teriakan yang menghancurkan bumi dan langsung berlutut di tempat. Banyak kultifator di lobi memucat. Bagaimana mereka berani tinggal di sini? Mereka semua membayar minuman mereka dan berlari keluar. Beberapa orang memandang Yangkai dengan kasihan sebelum mereka pergi. Mereka menggelengkan kepala dan menghela nafas, merasa bahwa Yangkai akan menyesalinya cepat atau lambat. Bahkan ada seorang pria paruh baya yang menasihatinya dengan sungguh-sungguh, anak muda, cepat pergi sebelum semuanya menjadi tidak terkendali. Jika kamu tidak pergi sekarang, itu akan terlambat. Bagaimanapun, ini adalah wilayah bintang merah. Yangkai menyeringai padanya. Ketika pria paruh baya itu melihat sikap Yangkai, dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Dalam sekejap mata, semua tamu di lobi melarikan diri, meninggalkan penjaga toko dengan wajah pucat dan gemetar. Komandan Junior bintang merah dipukuli di penginapannya. Tidak peduli apa, dia tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Penginapan ini bisa melupakan untuk terus beroperasi. Setelah ditendang ke tanah oleh Yangkai, Zhao Xing meratap sebentar. Matanya dipenuhi dengan kebencian saat dia menatap Yangkai dan berkata, hari ini memalukan, Komandan Junior ini akan mengingatnya. Aku akan membalasmu seratus kali, seribu kali. Aku akan duduk di sini dan menunggu. Yangkai mengangguk ringan. Kegilaan Yuehe menjadi lebih kuat. Matanya yang indah dipenuhi dengan cahaya aneh saat dia menatap Yangkai dari samping. Zhao Xing menoleh lagi dan memelototi Chen Yue yang berdiri dengan linglung. Kamu jalang, kamu hanya tahu cara menonton pertunjukan. Tidakkah kamu tahu cara menyelamatkanku? Wajah Chen Yue menjadi pucat. Dia mengerutkan bibir merahnya dan menatap Yangkai dengan memohon, Saudara Yangkai terkekeh, Nona Chen pasti bercanda. Kamu dan aku hanya bertemu secara kebetulan. Aku tidak pantas kamu panggil kakak. Tidak perlu menyebut kata, Saudara, di masa depan. Wajah Chen Yue menjadi lebih pucat ketika dia mendengar ini. Dia tahu bahwa Yangkai ingin menarik garis di antara mereka. Dia tidak bisa menahan perasaan pahit di hatinya. Tapi sekali lagi, dia dan Yangkai tidak ada hubungannya satu sama lain. Mereka hanya saling mengenal karena Meng Hong. Tidak dapat memohon kepada Yangkai, dia hanya bisa menoleh dan melihat Meng Hong. Meng Hong mengepalkan tinjunya dan menurunkan matanya, tidak mengatakan sepatah katapun. Melihat ini, Chen Yue menghela nafas dalam hatinya. Bagaimana dia bisa memiliki wajah untuk mengatakan sesuatu? Kamu tidak bisa membantu sama sekali. Apa gunanya aku untuk wanita jalang sepertimu? Zhao Xing berkata dengan marah. Yangkai melirik Chen Yue dengan dingin, seleramu pada pria benar-benar tidak terlalu bagus. Kata-kata ini membuat Chen Yue gemetar dan membenamkan kepalanya di dadanya. Yangkai melemparkan tamparan lagi, langsung menamparkan beberapa gigi Zhao Xing, dan setengah dari wajahnya bengkak. Melihatnya dengan dingin, dia berkata, berani bertele-tele lagi dan aku akan segera mencabut nyawa anjingmu. Mata Zhao Xing lebar dan merah, jelas tidak yakin. Tapi sekarang lawannya lebih kuat darinya, dia hanya bisa menelan giginya yang patah dan menelannya. Ola terdiam beberapa saat, hanya suara Yangkai minum sendiri yang bisa terdengar. Yuehe melihat ini, melihat itu, dan mentransmisikan suaranya sambil menyeringai, bagaimana kita akan membersihkan ini sekarang? Orang-orang seperti Zhao Xing tidak masuk ke matanya sama sekali. Belum lagi Zhao Xing, bahkan open heaven tingkat kelima di belakangnya, Yuehe bahkan mungkin tidak menganggapnya. Tapi ini adalah alam kosmologis agung, dan ini adalah wilayah Cixing. Yangkai telah membuat keributan seperti itu, jadi tidak mudah untuk menghadapinya. Aku bisa mengerti bahwa kamu membela temanmu, tetapi masalah ini agak terlalu besar. Yuehe melanjutkan suaranya, jika kita ingin pergi, kita harus pergi sekarang. Jika tidak, jika berita menyebar, kita tidak akan bisa pergi meskipun kita mau. Yangkai mendengar ini dan menjawab, apakah anda pikir saya membela Ming Hong? Apakah tidak begitu? Yuehe bertanya balik. Yangkai berpikir sejenak dan berkata, itu dapat dianggap sebagai bagian dari itu, tetapi yang paling penting adalah mereka memperhatikan harta saya. Karena saya tidak mau memberikannya kepada mereka, saya hanya dapat membangun kekuatanku sendiri, dan biarkan mereka tahu bahwa barang-barangku bukanlah sesuatu yang bisa didambakan siapapun. Mengatakan demikian, dia tersenyum bangga, jika aku ingin pergi, bagaimana sampah seperti Cixing bisa menghentikanku? Di bawah desakan hukum luar angkasa, kecuali Cixing menyiapkan barisan yang mengejutkan terlebih dahulu untuk mengisolasi dunia, yang Kai bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Kamu luar biasa, oke. Yuehe memelototinya. Komandan Junior Scarlet Star Zhao Xingchen dipukuli dan dipaksa berlutut di tanah. Berita ini dengan cepat menyebar ke seluruh kota bintang. Banyak orang tidak berani mempercayainya. Lagi pula, siapa di kota bintang yang berani bergerak melawan orang-orang bintang merah? Namun, orang-orang yang menyampaikan berita itu mengatakan dengan pasti bahwa mereka telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Zhao Xingchen masih berlutut di sebuah penginapan. Beberapa orang yang tidak mempercayainya diam-diam datang untuk melihatnya, dan setelah melihat sekilas, mereka menemukan bahwa itu benar. Mereka semua merasa bahwa itu agak sulit dipercaya, dan bahkan orang yang memukulinya adalah makhluk surgawi. Di sudut barat Laut Star City, di taman belakang sebuah mansion, ada jembatan kecil di atas air yang mengalir, bebatuan, dan bebatuan aneh. Di samping kolam, seorang pria gemuk memegang makanan ikan di tangannya dan dengan lembut memercikannya, menyebabkan koi di kolam bersaing untuk mendapatkan makanan. Tiba-tiba, teriakan yang menggetarkan bumi datang dari sudut halaman, dan tangan pria gemuk itu gemetar ketika mendengarnya, ekspresi sakit kepala muncul di wajahnya. Teriakan itu dengan cepat mendekat, dan ternyata itu adalah seorang wanita kaya yang mengenakan perhiasan. Tidak diketahui apa yang dia temui, tetapi pada saat ini, dia menangis seperti bunga pir di tengah hujan, membuat orang merasa kasihan padanya. Sesampainya di depan pria gemuk itu, wanita itu berlutut dengan bunyi gedebuk dan berkata dengan suara menyayat hati, Tuhan, Anda harus menegakkan keadilan untuk saya. Pria gemuk itu menoleh dan menatapnya tanpa berkata-kata, lalu dia menaburkan makanan ikan di tangannya dan membungkuk untuk mendukung wanita itu, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, bangun dan bicara, mengapa kamu menangis? Wanita itu tidak bangun dan meratap, jika guru tidak setuju untuk menegakkan keadilan bagi saya, selir ini tidak akan bangun. Pria gemuk itu mengulurkan tangan dan menggosok dahinya, apakah adik laki-lakimu membuat masalah lagi? Bukankah kamu memberinya posisi komandan junior terakhir kali? Apa yang dia lakukan kali ini? Wanita itu mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara berlinang air mata, Tuhan, bagaimana Anda tahu ini tentang Sing? Apakah Anda mendengar sesuatu? Pria gendut itu berkata dengan kesal, selain adik laki-lakimu yang tidak berguna, untuk apa lagi kamu datang kepadaku? Katakan, masalah apa yang dia sebabkan kali ini? Wanita itu menolak untuk mematuhi, Tuhan, Anda telah menganiaya Sing. Kali ini, bukan dia yang menyebabkan masalah, tetapi seseorang yang memprovokasi dia. Bawahan yang pergi bersamanya kembali dan mengatakan bahwa dia dipukuli. Pria gemuk itu dengan dingin mendengus, dengan karakternya, dia akan dipukuli cepat atau lambat. Aku sudah memberitahumu untuk menahannya sedikit dan tidak menimbulkan masalah di mana-mana. Wanita itu menangis, bukan Sing yang menyebabkan masalah, tetapi Bawahan mengatakan bahwa yang kai mengindas yang lemah. Dia tidak hanya memukul Sing, dia juga memaksanya untuk berlutut di sana. Kaki Sing patah, wajahnya hancur, bengkak, dan banyak giginya tanggal. Saat dia berbicara, kesedihan menggenang di hatinya dan dia meratap tanpa henti. 4002. Sing Sing dipaksa berlutut di sana. Ekspresi seram melintas di wajah Fatih ketika dia mendengar ini. Jika mereka hanya dipukuli, itu hanya karena keterampilan mereka lebih rendah, tetapi dipaksa untuk berlutut adalah penghinaan total. Tidak peduli apa, Zhao Sing masih seorang komandan kecil Crimson Star dan salah satu orangnya. Diperlakukan seperti ini, bukankah itu tamparan di wajahnya? Sebagai master kelima dari Crimson Star, bagaimana dia bisa menanggung ini? Melihat ini, wanita itu buru-buru menceritakan apa yang dia dengar, menambahkan bahan bakar ke api. Fatih mendengus dingin, kamu tetap di sini, aku akan pergi dan melihat siapa yang begitu berani. Mengatakan demikian, dia berjalan keluar dengan tangan di belakang punggungnya. Wanita itu berteriak dari belakang, Tuan, Anda harus membawa Zhao Sing kembali. Jika terjadi sesuatu pada Sing Sing, saya tidak ingin hidup lagi. Saya tahu, saya tahu. Fatih melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Setelah mengumpulkan bawahannya, Fatih meninggalkan Manor dan langsung menuju penginapan. Dalam waktu kurang dari setengah jam, mereka tiba di tempat tujuan. Ketika dia datang ke pintu dan melihat ke dalam, dia melihat saudara iparnya, Zhao Sing, dengan wajah memar dan hidung bengkak. Benar saja, dia berlutut di sana dengan tiga pria dan satu wanita berdiri di samping. Ada juga seorang pria dan seorang wanita duduk di kursi. Pria muda yang duduk di kursi dengan tenang menuangkan anggur untuk dirinya sendiri. Yang lain baik-baik saja, tetapi ketika dia melihat wanita itu duduk di sana, Fatih tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Yue He telah masuk dan keluar dari pasar bintang ini berkali-kali sebelumnya. Sebagai Open Heaven kelas 5, dia secara alami bukan orang yang tidak dikenal. Bahkan jika petinggi Crimson Star tidak pernah berurusan dengannya, mereka semua mengenalnya. Jika itu di dunia luar, Fatih tidak akan berani memprovokasi Open Heaven kelas 5 sesuka hati. Bagaimanapun, dia hanya Open Heaven kelas 4. Meskipun hanya ada perbedaan 1 grade di antara mereka, kekuatan tempur mereka yang sebenarnya adalah dunia yang berbeda. Bagaimanapun, ini adalah alam kosmologis hebat. Kabut alam kosmologis agung menyegel alam semesta. Tidak peduli berapa kelas Open Heaven itu, di lingkungan khusus alam kosmologis besar, kekuatan mereka akan sangat berkurang. Ketika Fatih masuk, seluruh penginapan bergetar seiring dengan langkah kakinya. Yang Kai menoleh dan melihat bakso bergulir di pintu. Dengan setiap langkah, lantai bergetar, dan dia hanya bisa menyipitkan matanya. Sepanjang hidupnya, dia belum pernah melihat orang gemuk seperti itu. Tinggi dan lebar orang ini hampir sama. Pada pandangan pertama, dia benar-benar tampak seperti bakso bergulir. Fitur wajah di wajahnya buram karena lemak yang diperas. Siapa lelaki ini? Yang Kai tampak terkejut. Yue He tahu bahwa dia telah mengasingkan diri untuk memperbaiki ramuan dan tidak tahu apa-apa tentang situasi di luar. Dia segera berbisik kepadanya. Ini adalah kepala kelima bintang Crimson, Chen Tianfei. Dia tampaknya telah mengembangkan teknik kultifasi khusus. Orang-orang memanggilnya Chen Tianfei. Zhao Stars, yang berlutut di tanah, juga melihat Chen Tianfei. Dia sangat gembira dan berteriak, kakak ipar, kakak ipar, selamatkan aku. Saat dia berbicara, dia berjuang untuk bangun. Apakah aku membiarkanmu bangun? Yang Kai dengan dingin mendengus dan menjentikkan jarinya, mengirimkan aliran energi. Zhao Sing menjerit dan jatuh berlutut lagi, darah mengalir keluar dari pahanya. Kali ini, dia tidak bisa bangun. Langkah Chen Tianfei tidak berhenti. Lemak di wajahnya sedikit bergetar, dan cahaya dingin melintas di matanya yang sipit. Segera, Chen Tianfei tiba di depan meja dan berdiri di sana seperti gunung daging, menghalangi semua cahaya dan memberikan tekanan diam. Ini adalah pertama kalinya Meng Hong dan yang lainnya melihat karakter seperti itu, jadi mereka terkejut. Pada saat yang sama, mereka diam-diam mengkhawatirkan Yang Kai. Kakak ipar, Zhao Singchen mendongak sedih dengan ekspresi memohon di wajahnya. Wajahnya penuh dengan penghinaan. Limbah, Chen Tianfei dengan dingin mendengus dan melambaikan tangannya, mengambil kursi dari cincin luar angkasa dan meletakkannya di belakangnya. Dia kemudian duduk. Kursinya jelas dibuat khusus. Itu lebar dan kokoh. Jika tidak, kursi biasa tidak akan mampu menahan ukurannya. Setelah duduk, Chen Tianfei bersandar di kursinya dan menyipitkan mata pada Yuehe, nona muda Yuehe, sudah lama sekali. Tuan Chen, Yuehe mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Chen Tianfei berkata, nona muda Yuehe, tidakkah kamu bertindak terlalu jauh kali ini? Jika adik iparku benar-benar melakukan kesalahan, kamu bisa memukulinya dan memarahinya. Paling buruk, kamu bisa, bunuh saja dia. Bukankah agak tidak masuk akal jika dia berlutut di sini? Yuehe mengedipkan matanya yang besar dan tersenyum. Tuan Chen, Anda telah menemukan orang yang salah. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan saya. Tuan muda saya yang melakukannya, jika Anda ingin mengatakan sesuatu, Anda mungkin juga mengatakan itu pada Tuan mudaku. Tuan muda, Chen Tianfei tertegun dan berbalik untuk melihat Yang Kai. Ketika dia melihat Yuehe di sini, dia berasumsi bahwa dialah yang bertanggung jawab di sini, tetapi siapa yang tahu bahwa seorang Tuan muda akan tiba-tiba muncul. Sepintas, pemuda ini tidak tampak istimewa. Dia benar-benar tidak tahu kemampuan seperti apa yang dia miliki untuk membuat Open Heaven kelas 5 memanggilnya Tuan muda. Setelah ragu-ragu sejenak, Chen Tianfei bertanya, Adik, bagaimana saya harus memanggil Anda? Yang Kai menyeringai padanya dan memperkenalkan dirinya, Yang Kai. Chen Tianfei sedikit menganggu, jadi kamu Yang Kai itu. Selirnya telah membuat banyak suara sebelumnya, mengatakan bahwa Yang Kai telah memukul adik iparnya, tetapi sekarang dia tahu bahwa orang yang memukulnya tepat di depannya. Adik Yang, apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada raja ini? Chen Tianfei bertanya, Yang Kai meliriknya dan mengangkat alisnya, apa maksudmu? Lemak di wajah Chen Tianfei bergetar, tampak tersenyum, kamu menyakiti seseorang tetapi tidak lari, malah sengaja duduk di sini dan menunggu raja ini, tidakkah kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada raja ini? Nada suaranya menjadi dingin, atau apakah Little Brother tidak menaruh Crimson Star saya di matanya, berpikir bahwa Anda dapat datang dan pergi sesuka Anda di Star Market? Jika itu yang Anda pikirkan, saya khawatir Anda salah perhitungan. Yang Kai sedikit menganggu, Tuan Chen adalah orang yang lugas, jadi saya tidak akan bertele-tele. Ekspresinya menjadi serius saat dia berkata, aku ingin bergabung dengan Crimson Star. Yue He menoleh dan meliriknya ketika dia mendengar ini. Yang Kai tidak menyebutkan ini padanya, dan bahkan Meng Hong dan yang lainnya terkejut. Chen Tianfei mendengar ini dan tertawa kecil, bergabung dengan Crimson Star. Anda menyakiti orang-orang Crimson Star saya dan masih belum memberikan penjelasan yang memuaskan kepada raja ini, dan sekarang Anda ingin bergabung dengan Crimson Star. Di mata Little Brother, apa itu Crimson Star? Jika Tuan Chen menginginkan penjelasan, aku akan memberimu satu. Yang Kai berkata sambil mengangkat tangannya dan dengan lembut menekannya ke arah Chen Tianfei. Wajah Chen Tianfei membeku, dan dia juga mengangkat telapak tangan yang besar dan gemuk untuk menghadapinya. Kedua telapak tangan bertemu diam-diam, seolah-olah mereka baru saja saling menyentuh dengan ringan. Yang Kai menarik tangannya dan mengambil gelas anggur di atas meja untuk bermain dengannya. Tubuh gemuk Chen Tianfei tiba-tiba bergetar, dan lemaknya berdesir. Kursi yang dia duduki tiba-tiba hancur berkeping-keping, memenuhi udara dengan puing-puing. Melihat sekeliling, wajah Chen Tianfei menjadi sangat merah, seolah-olah dia telah dimasak, dan uap naik dari atas kepalanya. Dengan raungan, Chen Tianfei menginjakkan kakinya di tanah, dan lantai penginapan langsung runtuh. Pada saat yang sama, gelombang panas keluar dari pori-pori Chen Tianfei, dan sejumlah besar keringat keluar. Dalam sekejap, Chen Tianfei tampak seperti baru saja dikeluarkan dari air. Dia basah kuyuk dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tidak hanya itu, tubuhnya yang bulat dan gemuk tampak menyusut, dan pakaiannya yang ketat menjadi longgar. Melihat Yang Kai dengan ekspresi ngeri, lemak di wajah Chen Tianfei berkedut. Apakah Tuan Chen berpikir penjelasan ini sudah cukup? Yang Kai bertanya tanpa mengangkat kepalanya. Chen Tianfei menatap Yang Kai dalam-dalam, lalu menoleh dan melirik Zhao Xing Xing yang telah berlutut di sana, dan mengangguk di bawah tatapan putus asa, sudah cukup. Saudara Ipar Wajah Zhao Xing Xing berubah pucat dalam sekejap. Dia telah mengandalkan saudara iparnya untuk datang dan membalaskan dendamnya, tetapi siapa yang tahu bahwa situasinya akan berkembang seperti ini. Sekarang dia telah berteriak, cukup, bagaimana dia bisa membalas dendam? Rasa malu hari ini tidak akan terhapus selama sisa hidupnya. Diam. Chen Tianfei mendengus dingin, mengangkat tangannya, mengambil kursi dari space ringnya, dan meletakkannya di bawah pantatnya, lalu menatap Yuehei dan berkata, Nona Yuehei, masa depan Tuan Mudamu tidak terbatas. Yuehei tersenyum penuh kemenangan, apakah saya perlu Anda mengatakan itu? Chen Tianfei menoleh untuk melihat Yang Kai, adik yang tinggal di sini menungguku karena kamu ingin bergabung dengan Crimson Star. Ya, Chen Tianfei berkata, Bolehkah saya bertanya mengapa? Dengan kemampuan Little Brother yang, Anda pasti memiliki pencapaian besar di alam kosmologis besar, jadi mengapa Anda memilih Crimson Star saya? Yang Kai menyeringai dan berkata, Saya kebetulan berada di sini pada waktu yang tepat, tidak ada yang istimewa tentang itu. Adapun mengapa saya ingin bergabung, saya ingin menemukan sesuatu. Crimson Star memiliki banyak orang, jadi mudah ditemukan. Sekarang dia telah memadatkan kekuatan kayu, api, dan tanah, dan kekuatan bumi ditemukan di alam kosmologis agung, dia secara alami ingin menemukan lebih banyak kekuatan. Crimson Star memiliki banyak orang dan berpengetahuan luas. Itu saja, Chen Tianfei masih tidak percaya. Itu saja, Chen Tianfei memandangnya dengan serius, dan setelah beberapa saat, mengangguk, saya mengerti apa yang dimaksud Little Brother Yang. Crimson Star juga sangat menyambut talenta seperti Anda. Raja ini akan membuat keputusan untuk menerima Anda di Crimson Star. Adapun posisi Anda, bagaimana kalau kamu sama seperti Xing, Komandan Junior? Zhao Xing-sing tercengang. Orang yang telah memukulinya dan memaksanya untuk berlutut tidak hanya diterima di Crimson Star oleh saudara iparnya, tetapi juga diberi posisi Komandan Junior, sejajar dengannya. Bagaimana dia bisa membalas dendam seperti ini? Komandan muda, Yang Kai memandang Chen Tianfei dengan senyum tipis. Chen Tianfei bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu tidak puas? Meskipun kekuatan Little Brother yang bagus, kamu baru saja bergabung dengan Crimson Star dan belum memberikan kontribusi apapun. Posisi Komandan Junior sudah menjadi batas promosi Raja ini. Tidak mungkin untuk Raja ini untuk mempromosikan Anda di atas Komandan Senior, tiba-tiba mengubah topik. Dia berkata, jika Nona Yuehe bersedia bergabung dengan Crimson Star, posisi Komandan Senior akan kosong. Yuehe terkekeh dan menolak berkomentar. Di antara beberapa Master of Crimson Star, yang terkuat hanya setara dengannya, Master Open Heaven tahap kelima. Dia juga seorang Master Open Heaven tahap kelima, jadi bagaimana dia bisa menerima posisi Komandan Senior dan mendengarkan perintah orang lain? Tidak perlu Komandan Junior, dan saya tidak tertarik dengan Komandan Senior. Chen Tianfei tercengang, apa maksud adik Yang? Yang Kai menatapnya dengan mata menyala, saya ingin menjadi Master of Crimson Star. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Bahkan Yuehe menatapnya dengan tatapan kosong, bertanya-tanya apakah dia salah dengar. 4003, kamu ingin menjadi Kepala Crimson Star. Chen Tianfei memandang Yang Kai dengan heran. Seperti Yuehe, dia juga bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Awalnya, mempromosikan Yang Kai menjadi Komandan Junior sudah sangat murah hati, tetapi siapa yang mengira bahwa dia akan sangat serakah untuk meminta posisi kepala. Chen Tianfei belum pernah melihat orang yang begitu sombong dan tidak bisa menahan perasaan sedikit marah. Kepala Chen, apakah menurut Anda saya tidak memenuhi syarat? Yang Kai meliriknya. Chen Tianfei berkata dengan sungguh-sungguh, tujuh kepala bintang Crimson saya semuanya berada di alam Open Heaven. Meskipun adik yang kuat, Anda seharusnya belum mencapai alam Open Heaven, kan? Jika ranah Anda tidak cukup, bahkan jika Anda duduk dalam posisi itu, bagaimana Anda akan meyakinkan yang lain? Yang Kai menggelengkan jarinya dan berkata, tidak ada alam Open Heaven di jurang kosmologis besar. Tidak ada artinya bagi kepala Chen untuk berbicara tentang alam denganku. Chen Tianfei berkata dengan sungguh-sungguh, mungkin itu masalahnya, tetapi sejak zaman kuno, bintang merah tua saya tidak pernah memiliki kepala yang belum mencapai alam Open Heaven. Selalu ada pengecualian untuk semuanya, bukan? Chen Tianfei menatap yang Kai dalam-dalam, dan aura di tubuhnya menjadi halus. Setelah beberapa saat, dia tertawa keras, adik yang sangat ambisius. Raja ini telah belajar sesuatu hari ini. Bukan tidak mungkin bagimu untuk menjadi kepala Crimson Star, tetapi Crimson Star memiliki aturannya sendiri. Sekarang Crimson Star memiliki tujuh kepala, jika Anda ingin mengatur posisi lain, Anda akan memerlukan persetujuan lebih dari empat. Kalau begitu aku harus menyusahkan kepala Chen untuk membawaku melihat kepala yang lain, yang Kai tersenyum sedikit. Chen Tianfei menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, Tentu saja, tentu saja, membawa Anda menemui mereka adalah masalah kecil, tetapi apakah Anda bisa mendapatkan persetujuan mereka akan tergantung pada kemampuan Anda sendiri. Seperti seharusnya, Yang Kai mengangguk dengan lembut dan bangkit, Tolong! Chen Tianfei memasang senyum palsu, bangkit, dan berjalan keluar. Yang Kai mengikuti di belakang, dan Yuehe juga buru-buru mengikuti. Melihat ini, bagaimana mungkin ketiganya dari Provinsi Great Moon berani tinggal di sini? Mereka semua mengikuti di belakang. Apa yang sedang kamu lakukan? Yuehe bertanya pelan, Apakah kamu benar-benar akan menemui kepala Crimson Star? Tentu saja. Jika tidak, bagaimana dia bisa mendapatkan persetujuan mereka? Yuehe berkata dengan gusar, Tidak bisakah kamu mengatakan bahwa Chen Tianfei ini tidak ada gunanya? Perjalanan ini jelas merupakan sarang naga atau sarang harimau. Selain itu, bahkan jika dia benar-benar menjadi kepala Crimson Star, keuntungan apa yang akan didapat? Saya benar-benar tidak mengerti apa yang Anda pikirkan. Kamu akan tahu kapan saatnya tiba, jawab Yang Kai santai. Yuehe mendengus dan berkata, Kamu sangat suka main-main, bagaimana kamu bisa bertahan sampai sekarang? Tuan muda ini diberkati oleh surga. Yang Kai menjawab dengan tenang. Yuehe putus asa. Meskipun dia marah, dia masih buru-buru memberitahunya beberapa informasi yang dia tahu. Yuehe belum pernah melihat kepala Crimson Star, tetapi dia pernah mendengar tentang mereka, seperti Nyonya Kin yang mahir dalam musik, Gan Hong yang pandai membunuh, dan saudara Kembar Ouyang. Mereka telah berkultivasi bersama sejak kecil dan semuanya Open Heaven kelas 4. Mereka sangat sulit untuk dihadapi, dan bahkan di luar dengan kekuatannya, dia akan sakit kepala jika bertemu dengan mereka. Selain keempat orang ini, ada juga Bei Yu San, yang sangat berbakat dan kuat. Ada juga Poison Lady, yang memiliki racun di sekujur tubuhnya. Dao of Poisonnya telah mencapai kesempurnaan, dan bahkan banyak seorang Open Heaven telah meninggal secara tragis di tangannya. Termasuk Chen Tianfei, kepala Crimson Star bisa dikatakan semuanya memiliki skill unik dan tidak bisa dianggap enteng. Adapun kepala Crimson Star, dikatakan bahwa dia telah mencoba menerobos ke kelas 6 Open Heaven, tetapi tidak ada berita selama bertahun-tahun, jadi tidak diketahui apakah dia berhasil atau tidak. Jika dia berhasil, dia akan menjadi karakter yang setara dengan Lady Boss, dan bahkan Yue He harus menghindarinya. Sepanjang jalan, Yue He mengobrol tanpa henti, menanamkan semua informasi yang dia miliki kepada Yang Kai sebanyak mungkin. Yang Kai diam-diam mencatat ini. Tidak lama kemudian, semua orang tiba di depan aula besar. Pintu ke aula ini sangat tebal dan tingginya sekitar 10 meter. Chen Tianfei melangkah maju dan mendorong pintu terbuka, dan dengan suara berderit, pintu membuka celah. Adik Yang, tolong, kepala Crimson Star pada dasarnya ada di dalam. Chen Tianfei memberi isyarat dengan senyum tipis di wajahnya. Yang Kai meliriknya dan berkata kepada Yue He, kamu tunggu di luar. Setelah mengatakan itu, dia berjalan ke dalam. Sosok Yue He melintas, aku ikut denganmu. Bagaimana dia bisa merasa nyaman membiarkan Yang Kai bergegas ke sarang harimau ini sendirian? Dia sudah memutuskan untuk maju dan mundur bersama dengannya, jadi tentu saja, tidak ada alasan untuk mundur saat ini. Di sisi lain, Meng Hong dan yang lainnya tahu bahwa mereka tidak cukup kuat, jadi bahkan jika mereka mengikuti, mereka tidak akan banyak membantu, jadi mereka semua berdiri di pintu dan menunggu. Pintu tebal itu menutup lagi, mengisolasi bagian dalam dari luar. Di dalam aula besar, gelap gulita, dan saat pintu tertutup, ada suara gemerisik di sekitar saat api menyala. Cahaya yang berkedip-kedip menerangi sosok-sosok di kursi di sekitar aula, membuat mereka terlihat seperti sekelompok kiblis yang menari, dan suasana seluruh aula menjadi suram saat ini. Tidak banyak orang di aula, dan selain Yang Kai dan Yue He, hanya ada lima orang yang duduk di lima kursi. Sosok Chen Tianfei berkedip dan dia datang ke kursi kosong dan duduk. Sebuah suara manis tiba-tiba terdengar, Walt Fatichan, apakah ini anak laki-laki yang ingin menjadi kepala Crimson Star? Lalu kamu dengan patuh membawanya ke sini. Tidak hanya suara wanita ini terdengar sangat manis, tetapi ketika suaranya terdengar, sepertinya ada bau manis yang melayang di udara, menyebabkan mereka yang menciumnya merasa seolah-olah mereka menikmatinya. Racun. Ekspresi Yue He sedikit berubah, dan lapisan cahaya lima warna tiba-tiba muncul di permukaan tubuhnya untuk melindunginya. Memutar kepalanya untuk melihat, dia menemukan bahwa orang yang berbicara adalah seorang wanita mungil yang terlihat berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Penampilannya murni dan cantik, patuh dan imut, tapi Yue He sekilas mengenali wanita ini sebagai Poison Lady of Crimson Star. Hanya dia yang bisa menampilkan metode keracunan yang luar biasa. Matriar keracun hanya di tahap keempat, tetapi dia pernah mengandalkan kekuatannya sendiri untuk meracuni Open Heaven tahap kelima, dua Open Heaven We tahap keempat, dan lima Open Heaven We tahap ketiga. Setelah pertempuran itu, ketenarannya melonjak, dan tidak ada yang berani memandang rendah wanita kecil yang lembut dan belum dewasa ini. Melihat Yang Kai dengan sedikit khawatir, dia melihat bahwa Yang Kai benar-benar baik-baik saja, tidak menunjukkan sedikitpun tanda-tanda keracunan, tetapi malah menatap Poison Matriar dengan mata bersinar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecahkan lidahnya dengan heran, bertanya-tanya bagaimana Yang Kai bisa menahan racun itu. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa darah naga murni yang mengalir melalui tubuh Yang Kai adalah setengah naga, dan ras naga memiliki ketahanan yang sangat kuat terhadap racun. Belum lagi racun yang diam-diam digunakan oleh Matriar Keracun, bahkan jika dia benar-benar memberinya racun, dia akan tetap baik-baik saja. Terlebih lagi, dia masih memiliki atribut kayu yang terkondensasi dari esensi pohon abadi dan atribut api yang terkondensasi dari api sejati gagak emas. Bahkan jika beberapa racun masuk ke tubuhnya, itu akan hilang tanpa bekas setelah dibersihkan oleh dua kekuatan ini. Mendengar kata-kata Matriar Keracun, Chen Tianfei terkekeh, jangan meremehkan adik yang ini, raja ini baru saja menderita kerugian di tangannya. Jika raja ini tidak salah, dia telah memadatkan kekuatan atribut api tahap ke-6. Hanya energi elemen api dari peringkat ke-6 yang bisa membuatnya sangat sulit untuk menerima serangan telapak tangan itu. Di bawah serangan telapak tangan itu, Chen Tianfei jelas merasakan energi panas menyerang tubuhnya, dan butuh banyak upaya untuk menetralisirnya. Ini juga karena Yangkei tidak menggunakan kekuatan penuhnya, jika tidak, Chen Tianfei tidak akan sampai pada kesimpulan yang salah bahwa dia telah memadatkan kekuatan atribut api tahap ke-6. Kekuatan atribut api tahap ke-6. Begitu kata-kata ini keluar, Chi Xing dan kepala keluarga lainnya semua terkejut. Mampu menyingkat kekuatan atribut api tahap ke-6 juga merupakan keterampilan. Kebanyakan orang tidak akan mampu menahan tekanan dari kondensasi bahan open heaven tahap ke-6, belum lagi fakta bahwa kekuatan atribut api tahap ke-6 tak ternilai harganya, cukup untuk membuat enklef yang diberkati bahkan memperebutkannya. Umumnya, hanya mereka yang berasal dari pasukan teratas yang memenuhi syarat untuk menyingkat kekuatan atribut api tahap ke-6. Bocah kecil, kamu cukup ambisius. Matriar keracun tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat yang kai ke atas dan kebawah, apakah Anda ingin mencapai open heaven tahap ke-6? Yang kai menyeringai padanya, memperlihatkan taring putih, pertama. Apa dulu? Matriar keracun mengerutkan kening, memiliki firasat buruk, seolah-olah dia sedang ditatap oleh ular berbisa, menyebabkan rambutnya berdiri. Apa gunanya berbicara begitu banyak omong kosong dengannya? Bunuh saja dia, berani untuk tidak menempatkan chi sing di matanya, kaisar realm master yang sepele berani menyombongkan diri tanpa malu-malu bahwa dia ingin menjadi kepala keluarga. Benar-benar konyol. Dari kursi di sisi kanan aula, suara dingin datang dari bayangan ilusi. Orang ini seperti bayangan yang terdistorsi, sehingga tidak mungkin untuk melihat wajahnya dengan jelas dan bahkan suaranya tidak menentu. Anehnya, ini adalah yang Yue He sebutkan sebelumnya, Gan Hong, yang mahir dalam Dao of Assassination. Kedua, Yang Kai mengangguk, suara gemuruh datang dari sisi kiri, menyebabkan seluruh aula berdengung tanpa henti. Apakah bocah ini sakit? Apa yang pertama dan kedua? Yang Kai mengabaikannya dan berbalik untuk melihat Chen Tianfei, kepala keluarga Chen, ini berbeda dari apa yang kamu katakan. Bukankah kita datang ke sini untuk mendiskusikan bergabung dengan Cixing dan menjadi kepala keluarga. Kepala keluarga lainnya sepertinya tidak sangat antusias. Chen Tianfei menatapnya sambil tersenyum dan berkata, Ya, seperti yang dikatakan raja ini sebelumnya, jika Anda ingin menjadi kepala keluarga, Anda harus mendapatkan persetujuan dari setidaknya empat dari mereka. Tetapi sekarang tampaknya tidak ada yang setuju denganmu. Apalagi, aturan tujuh kepala keluarga Cixing sudah ada sejak lama, jadi tidak ada lagi kursi untuk kamu duduki, jadi, aku khawatir aku harus mengecewakanmu kali ini. Jika Yangkei telah setuju untuk menjadi komandan junior sebelumnya, Chen Tianfei akan senang melihat hal itu terjadi. Memiliki bawahan yang kuat seperti Yangkei juga bermanfaat bagi Chen Tianfei, dan dia bisa menghapus masalah pemukulan Zhao Xingxing. Namun, biar si Yangkei lebih tinggi dari surga, dan dia tidak menempatkan komandan junior atau komandan senior di matanya, sebenarnya ingin sejajar dengannya. Bagaimana mungkin Chen Tianfei menyetujui hal seperti itu? Memimpin Yangkei di sini hanya untuk mengundangnya ke dalam jebakan. Sekarang setelah kepala keluarga Cixing ada di sini dan arai roh di aula telah diaktifkan, Yangkei tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika dia memiliki sayap, jadi bagaimana dia bisa berpura-pura beradab dengan Yangkei. 4004, Yangkei mengangguk setelah mendengar ini, saya mengerti apa maksud Master Chen. Dengan kata lain, Crimson Star hanya akan memiliki tujuh Master. Bisa dibilang begitu, Chen Tianfei tersenyum sedikit, kalau begitu sederhana saja. Yangkei juga menyeringai, selama aku bisa membunuh salah satu dari kalian, maka saya bisa menggantikannya. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya melintas, dan seperti seekor naga besar yang melebarkan sayapnya, dia menerkam langsung ke arah nyonya racun. Yangkei bergerak begitu dia mengatakannya, dia sangat tegas. Tidak ada yang menyangka dia akan begitu menentukan. Semua orang berpikir bahwa dia akan ditahan di tempat ini, membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Siapa yang mengira bahwa dialah yang akan memimpin serangan itu? Beraninya kau, beraninya kau. Beberapa teriakan marah terdengar pada saat yang sama, dan beberapa sosok terbang keluar dari kursi. Sosok Gan Hong melintas, dan menghilang tanpa jejak, benar-benar menyatu dengan kegelapan. Kedua saudara Ouyang, yang telah duduk tak bergerak seperti gunung, juga bergerak dengan cepat. Aura mereka terhubung erat, seolah-olah mereka telah berubah menjadi satu orang. Tubuh gemuk Chen Tianfei memantul seperti bola karet, lurus ke arah yang kai. Dong, dong, dong. Bei Yu-san, yang seperti menara besi, maju selangkah, dan setiap langkah yang dia ambil menyebabkan aula bergetar. Tubuhnya yang setinggi 2 hingga 3 zang dipenuhi dengan otot, dan dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Dia memblokir di depan poison lady seperti gunung kecil, menyeringai pada yang kai, dan meninju. Ledakan sonic terdengar, menyebabkan gendang telinga seseorang bergetar. Pukulan ini sangat berat, dan bahkan jika ada gunung di depannya, itu bisa menghancurkannya. Di bawah pengawasan orang banyak, yang kai tidak menghindar, dan melambaikan tinjunya untuk menghadapi serangan itu. Wajah Yuehe memucat, hati-hati. Hatinya cemas seperti semut di wajan panas. Dia telah dengan jelas memberitahu yang kai sebelumnya bahwa Bei Yu-san ini dilahirkan dengan kekuatan ilahi, cukup untuk mencabut gunung, jadi bagaimana yang kai bisa berpikir untuk mengambil tinjunya secara langsung. Bukankah ini hanya meminta penghinaan? Melihat ini, yang lain tidak bisa menahan tawah. Di antara para pemimpin Crimson Star Clan, Bei Yu-san ini adalah yang paling berbakat. Dia memiliki fisik khusus, dan kekuatan kasarnya hampir sebanding dengan binatang mutasi. Di bawah premis bahwa mereka berada di level yang sama, tidak ada yang bisa menerima pukulan langsung darinya. Belum lagi dia adalah Open Heaven kelas 4, sementara yang kai hanyalah seorang kaisar. Meskipun tidak ada Open Heaven di Grid Cosmological Abyss dan Bei Yu-san tidak dapat menunjukkan kekuatan penuhnya, bisakah seekor semut bersaing dengan seekor gajah? Itu tidak mungkin. Baru sekarang Chen Tianfei menyadari bahwa yang kai ini sepertinya pemarah. Dia telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk membawanya ke sini. Itu hanya membuat gunung dari sarang tikus tanah. Jika dia tahu bahwa orang ini sangat arogan, dia tidak akan berusaha terlalu keras. Dengan segala macam pikiran melintas di benak mereka, para pemimpin bintang merah langsung berhenti dan diam-diam menyaksikan, seolah-olah mereka dapat memprediksi nasib yang kai selanjutnya. Ledakan keras bergemah, adegan yang membuat sudut mata semua orang berkedut keras muncul. Ketika kedua tinju bertabrakan, yang dikirim terbang bukanlah yang kai yang lebih kecil, tetapi Bei Yu-san setinggi 20 hingga 30 zang yang seperti menara besi. Tubuhnya yang besar seperti karung kompang camping saat dia menabrak dinding, menciptakan lubang besar di dinding yang kokoh. Seluruh aulah bergetar dengan ledakan keras. Di sisi lain, tubuh yang kai hanya berhenti sejenak sebelum dia menerkam ke depan tanpa melambat. Mustahil, Chen Tianfei hampir menggigit lidahnya. Karena diremas-remas lemaknya, matanya yang selalu sipit dan panjang, sekarang lebih lebar dari mata sapi. Apa yang dia lihat di depannya benar-benar membalikkan pemahamannya, dan dia tidak bisa mempercayainya. Saudara-saudara Ouyang dan Nyonya Qin juga tercengang. Dalam sekejap, Yang Kai telah menerkam 10 zang di depan matriark racun, menyeringai sinis. Matriark racun jelas tidak bereaksi terhadap apa yang telah terjadi, dan ketika dia sadar kembali, senyum jahat Yang Kai sudah ada di depannya. Ekspresinya tidak bisa tidak berubah, dan dia membuka mulutnya dan meludahkan kabut merah muda ke Yang Kai. Pada saat yang sama, tubuhnya menabrak kursi dan langsung terbang mundur. Kabut itu sangat beracun, dan bahkan jika Master Open Heaven terkena, mereka tidak akan mampu menahannya. Jika mereka tidak memikirkan cara untuk menetralisirnya, mereka akan dengan cepat berubah menjadi genangan nanah. Ketika Yang Kai menabrak kabut, tubuhnya tiba-tiba bergetar sedikit. Jelas, dia terpengaruh oleh racun itu. Matriark racun tertawa sinis, Bocah, kamu memiliki beberapa kemampuan, sebenarnya mengirim pria besar ini terbang, tetapi asap pemakan jiwa wanita tua ini tidak begitu mudah untuk diatasi. Anda perlahan akan mengalami rasa sakit karena asap pemakan jiwa. Begitu dia selesai berbicara, matanya tiba-tiba melebar saat dia menatap ke depannya dengan ekspresi ngeri. Di tengah kabut merah muda, Yang Kai tiba-tiba membuka mulutnya dan menghirup, seperti ikan paus yang menelan air, langsung menyedot sejumlah besar kabut. Melihat ke atas, matanya bersinar dengan cahaya yang menakutkan, menembus jiwa matriark racun. Matriark racun tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, tubuh mungilnya dengan panik melarikan diri ke belakang. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Yang Kai dengan dingin mendengus dan mengulurkan tangan untuk meraihnya. Menggunakan prinsip luar angkasa, dia mengabaikan jarak di antara mereka dan meraih leher ramping matriark racun, membawanya ke depannya. Matriark racun berjuang mati-matian, tetapi tangan besar yang memegang lehernya tidak bergerak sama sekali. Dengan keras, tubuh wanita racun meledak dengan semburan cairan sangat beracun yang memercik ke tubuh Yang Kai. Suara mendesis terdengar saat pakaian Yang Kai benar-benar terkorosi, memperlihatkan ototnya yang ramping dan proporsional. Namun, ada lapisan cahaya kuning bumi yang menutupi tubuhnya, cairan yang sangat beracun memercik ke cahaya kuning bumi ini, tetapi tidak dapat mempengaruhinya sama sekali dan benar-benar terisolasi. Kamu, matriark racun memandang Yang Kai dengan ketakutan yang luar biasa. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa racun yang dia banggakan sama sekali tidak efektif melawan orang ini. Yue He menutupi bibir merahnya dengan tangannya, melihat cahaya kuning tanah di permukaan tubuh Yang Kai, dia bergumam kekuatan elemen bumi. Jika dia ingat dengan benar, beberapa bulan yang lalu, Yang Kai memberitahunya bahwa dia hanya memadatkan kayu dan api, jadi dari mana kekuatan elemen tanah ini berasal. Selain itu, tampaknya berkualitas tinggi. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menahan racun matriark racun? Dia tidak bisa tidak mengingat bahwa Yang Kai telah menghilang dari Crouching Dragon Mountain selama lebih dari 20 hari. Mungkinkah dia telah memadatkan kekuatan elemen bumi pada waktu itu? Kemampuan apa lagi yang kamu miliki? Yang Kai dengan dingin menatap matriark racun. Pupil poison matriark melebar, dia sangat terkejut sehingga dia tidak bisa berbicara. Seluruh tubuhnya dipegang di tangan Yang Kai, dan dia menggigil seperti burung puyuh di musim dingin. Racun yang dia banggakan sama sekali tidak berguna di depan Yang Kai, dia sudah kehabisan akal. Kalau begitu giliranku, Yang Kai tersenyum kejam, dia mengulurkan tangan dan mencubit bibir ceri poison matriark, lalu mendekatkan kepalanya. Di bawah tatapan ketakutan matriark racun, dia menarik nafas dalam-dalam, dan dada serta perutnya membengkak. Nafas naga api, dengan jarak kurang dari 3 inci di antara mereka, Yang Kai menghela nafas dan meludahkan energi panas dari mulutnya, dengan gila-gilaan menuangkannya ke tubuh poison matriark. Panas terik itu adalah panas terik dari api sejati gagak emas. Ceritan mengental darah langsung terdengar. Matriark racun berjuang dengan panik, tetapi dia tidak bisa membebaskan diri sama sekali. Racun di sekujur tubuhnya meledak, tetapi Yang Kai tidak menghindar sama sekali, membiarkan racun itu merusak kekuatan elemen tanahnya. Berhenti. Chen Tianfei meraung, tubuhnya yang bulat dan berguling langsung berubah menjadi bakso, bergemuruh saat dia menyerang Yang Kai. Pada saat ini, orang-orang lainnya juga mulai menyerang. Ketika mereka melihat Yang Kai diselimuti oleh asap pemakan jiwa, mereka semua berpikir bahwa kematian Yang Kai sudah pasti, jadi mereka santai sejenak. Siapa yang mengira bahwa keraguan sesaat ini akan menyebabkan matriark racun jatuh ke tangan musuh? Bagaimana mereka berani menunda? Dalam sekejap mata, Chen Tianfei, Ouyang Brothers, dan Bei Yu San, yang baru saja merangkak kembali, bergegas di depan Yang Kai, masing-masing menggunakan teknik rahasia dan artefak mereka sendiri untuk menyerang Yang Kai. Raungan binatang bergema di seluruh aula utama saat dua sosok besar, satu merah tua dan satu hitam pekat, tiba-tiba muncul. Salah satu dari mereka memuntahkan api yang mengamuk dari mulutnya untuk bertahan melawan musuh, sementara yang lain menggeliat bagian mulutnya dan menyemburkan lendir, memaksa Crimson Star dan para pemimpin lainnya menjadi bingung. Naga banjir merah dan naga bumi juga muncul. Dua binatang aneh, masing-masing lebih dari 300 meter, mengelilingi Yang Kai, melindunginya tanpa meninggalkan celah sedikitpun. Semua serangan yang masuk diblokir oleh dua binatang aneh ini, Chen Tianfei dan yang lainnya tercengang. Ku, suara api meludah berlanjut saat teriakan matriark racun menjadi serak saat dia menatap Yang Kai dengan mata memohon. Yang Kai tetap tidak tergerak. Ding dong, suara renyah terdengar, seolah-olah seseorang sedang memetik senar sitar. Ketika suara ini memasuki telinga seseorang, itu menyebabkan mata seseorang dipenuhi dengan ilusi, menyebabkan pikiran seseorang menjadi tidak stabil. Nyonyakin telah memanggil sitar dari suatu tempat dan dengan lembut memetik senarnya, menciptakan serangan suara yang tak terlihat. Yue He mendengu seringan dan tiba tidak jauh di depan Yang Kai dalam sekejap, memanggil payung bunga kecilnya dan memutar-mutarnya. Segera, riak muncul di permukaan payung dan menyebar ke segala arah. Suara merdu sitar langsung menjadi kacau, dan wajah cantik Nyonyakin tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam. Dengan perlindungan dari dua binatang aneh, dan Yue He memimpin untuk memblokir di depan mereka, Qi Xing dan para pemimpin lainnya tidak dapat bergerak. Mereka ingin menyelamatkan matriark racun, tetapi mereka tidak dapat menemukan kesempatan sama sekali. Mereka hanya bisa menyaksikan matriark racun terbunuh, dan hati mereka dipenuhi dengan keluhan. Ceritan itu berubah dari keras menjadi serak, lalu dari serak menjadi rendah, dan akhirnya berhenti. Kekuatan hidup poison matriark juga menghilang dalam beberapa tarikan napas. Yang Kai berhenti berbicara, dan kekuatan yang membakar langsung dimusnahkan. Dia mengguncang matriark racun di tangannya, dan orang yang awalnya lembut dan menawan tampaknya tidak memiliki tulang pada saat ini. Saat dia gemetar, buih darah mendidih mengalir keluar dari tujuh lubangnya, bercampur dengan pecahan organ internalnya. Yang pertama, Yang Kai dengan santai melemparkan mayat matriark racun ke samping, seolah-olah dia sedang membuang sampah. Seluruh tempat itu sunyi, dan mata Cising dan para pemimpin lainnya bergetar hebat, dari waktu ke waktu bergerak di antara Yang Kai dan matriark racun. Mereka tidak percaya bahwa matriark racun, yang telah tinggal bersama mereka selama ratusan tahun, telah mati begitu saja. Terlebih lagi, dia telah mati di tangan Kaisar Realem, dan telah mati dengan sangat menyedihkan. Jika itu di luar, dengan kekuatan matriark racun di kelas 4 alam Open Heaven, Yang Kai tidak akan cocok untuknya. Kekuatan dunia perkasa bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan saat ini. Belum lagi kelas 4 dari alam Open Heaven, bahkan jika itu kelas 2 atau kelas 1, selama lawannya berada di alam Open Heaven, Yang Kai harus menghindarinya. Namun, lingkungan khusus dari alam kosmologis besar memungkinkan Yang Kai untuk menampilkan keahliannya di depan alam Open Heaven. Dunia alam semesta kecil di tubuhnya disegel, dan dia tidak bisa menggunakan kekuatan dunia perkasa, jadi para kultifator alam Open Heaven di tempat ini sama seperti alam Kaisar, tidak terlalu sulit bagi Yang Kai untuk membunuhnya. 4.005 Dalam cahaya lilin yang berkelap-kelip di aula, suara Yang Kai menusuk tulang, berubah menjadi dingin yang menyapu hati dan pikiran pemimpin klan bintang Crimson. Baru sekarang semua orang mengerti apa yang dimaksud Yang Kai ketika dia mengatakan Yang Pertama. Lady Poison adalah yang pertama menyerang Yang Kai dan Yang Pertama dibunuh. Karena ada Yang Pertama, akan ada Yang Kedua. Dengan dentang ringan dan bunga api beterbangan, sosok Gan Hong muncul di samping Yang Kai seperti hantu, bila melengkung di tangannya diam-diam menebas. Kekuatan elemen bumi yang melindungi tubuh Yang Kai tidak mampu menahan ketajaman pedang ini, dan dengan suara keras, bila tajam itu memotong pinggang dan perut Yang Kai langsung memotong luka sepanjang satu kaki di sana. Segera, daging teriris dan darah mengalir keluar. Gan Hong, yang telah mengungkapkan dirinya, tercengang dan tidak percaya. Itu semua karena tebasan ini tidak memiliki efek yang diinginkan. Luka sepanjang kaki itu memang menakutkan, tetapi tebasannya seharusnya memotong Yang Kai menjadi dua. Perasaan pisau melengkung yang memotong daging membuat Gan Hong menyadari bahwa tubuh pemuda di depannya ini sangat kuat. Tubuh kokoh ini sebenarnya mampu menahan pedang penghancurnya. Terkejut, sosok Gan Hong melintas, menghilang ke dalam kegelapan, dan hendak mundur. Teknik penyembunyiannya tidak ada bandingannya di dunia, dan bahkan seorang Master 1 atau 2 Minor Orders yang lebih tinggi darinya tidak akan dapat melihat menembusnya. Saat Gan Hong buru-buru mundur, dia mendongak dan kebetulan bertemu dengan mata Yang Kai, menyebabkan jantungnya berdetak kencang. Dia melihat celah vertikal emas muncul di mata kiri Yang Kai, seperti pupil ular, menyebabkan orang merasa terintimidasi. Di bawah tatapan celah vertikal emas ini, Gan Hong tidak bisa menahan perasaan bahwa tidak ada tempat untuk bersembunyi. Saat berikutnya, Yang Kai tersenyum padanya, mengangkat tangannya, dan mengambil tombak panjang dari kehampaan. Tanpa melihat bagaimana dia bergerak, dia mengacungkan tombaknya, ujung tombak itu dengan cepat melebar di bidang penglihatannya, membawa serta niat membunuh yang menyebabkan jiwa seseorang bergetar. Gan Hong memucat ketakutan dan menggunakan pedangnya untuk memblokir. Dengan ledakan, kekuatan besar datang menabrak, menyebabkan sosok kurus dan lemah Gan Hong dikirim terbang, langsung merasa seperti kano di tengah laut badai, berisiko terbalik setiap saat. Sosok yang tersembunyi di kehampaan dipaksa untuk mengungkapkan dirinya sendiri, dan Gan Hong berteriak, selamatkan aku. Pada saat yang sama, sosoknya bergegas menuju Chen Tianfei. Melihat ini, wajah Chen Tianfei berkedut. Dia mengutuk Gan Hong karena telah mengganggu, tapi dia tidak bisa membiarkannya begitu saja. Dia membungkus tubuhnya dan berubah menjadi bakso yang berguling. Bakso bergulir mengandung kematian yang mengerikan, dan kekuatan kekerasan tidak terkendali. Tubuh Scarlet Float Dragon bergerak, menghalangi Yang Kai. Sitar Madam Kin berbunyi lagi, tetapi diblokir oleh Yue He, dan kedua wanita itu bertarung di udara. Pada saat yang sama, mulut naga bumi menggeliat, menyemprotkan lendir ke arah Bei Yu San. Bei Yu San memiliki kekuatan untuk menarik gunung, tetapi menghadapi Danau Licin seperti binatang aneh ini, dia tidak dapat menembus pertahanan naga bumi. Di dalam aula, kekacauan merajalela karena banyak kekuatan tersebar di mana-mana. Chen Tianfei berteriak, Adik Yang, berhenti. Dengarkan aku. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan nanti. Yang Kai menyeringai ketika dia menatap bakso yang bergulir, tidak melambat sedikit pun saat dia menusukkan tombaknya ke depan. Di atas ujung tombaknya, sebuah bola hitam melintas dan prinsip luar angkasa yang menakutkan meledak. Dengan ledakan, kekosongan runtuh, dan Chen Tianfei dikirim terbang. Dia mundur terus-menerus dalam kehampaan, dan dengan setiap langkah yang dia ambil, suara ledakan Qi yang keras bisa terdengar dari belakangnya. Itu adalah suara energi yang diturunkan, dan saat dia mundur, tubuhnya yang seperti bola gemuk dengan cepat menyusut. Pakaiannya menjadi sangat longgar, dan seluruh tubuhnya basah oleh keringat, seolah-olah dia baru saja keluar dari air. Setelah dia mendapatkan kembali pijakannya, dia telah kembali ke keadaan orang biasa, dan wajahnya sangat pucat. Melihat ini, sudut matanya tidak bisa membantu tetapi berkedut. Gan Hong telah dipaksa ke sudut dinding, tidak bisa mundur, ekspresi panik di wajahnya. Mata yang kai dipenuhi dengan cahaya saat dia menusuk dengan tombaknya. Kata-kata tidak bisa menggambarkan keanggunan tombak ini, dan sepertinya hanya ada ujung tombak ini yang tersisa di dunia. Gan Hong berteriak ngeri. Dia memiliki kekuatan seorang open heaven, tetapi dia tidak bisa menampilkannya di alam kosmologis besar ini, jadi dia merasa sangat tertekan. Dia memanggil kekuatannya, menuangkannya ke pedang melengkung di tangannya, dan menebas. Cahaya pedang itu seperti galaksi yang tumpah, memercik ke arah yang kai. Dimanapun tombak naga hitam lewat, cahaya pedang hancur, dan dengan suara lembut, waktu terasa membeku. Sudut mata Chen Tianfei semakin berkedut saat dia menatap kosong ke pemandangan di ujung dinding. Kepahitan di hatinya seperti makan benang emas Cina. O yang bersaudara juga berhenti. Nyo nyakin berhenti memainkan sitar, dan Bei Yu San menoleh untuk melihat. Di bawah tatapan semua orang, tombak panjang yang kai terangkat tinggi, dan sosok kurus tergantung di ujung tombak. Siapa lagi kalau bukan Gan Hong? Tombak naga hitam menembus dada dan perut Gan Hong dan keluar dari punggungnya. Yang kai meraih tombak dengan satu tangan dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Sosok heroiknya seperti dewa yang turun ke dunia fana, menyebabkan mata para pemimpin Crimson Star Clan yang tersisa gemetar tak percaya. Batuk, Gan Hong terbatuk ringan, darah memenuhi mulutnya saat dia berkata dengan susah payah, jika kamu membunuhku. Tuan pertama tidak akan membiarkanmu pergi. Yang kai mengiringkan kepalanya dan menatapnya, menyeringai, apakah ini kata-kata terakhirmu? Mata Gan Hong melebar saat dia meraung, kamu berani. Lengan Yang kai bergetar, dan kekuatan dahsyat mengalir ke tubuh Gan Hong melalui tombak naga hitam. Gan Hong menjerit sedih, tetapi dia hanya bertahan kurang dari tiga napas waktu sebelum seluruh tubuhnya meledak, berubah menjadi hujan darah yang jatuh dari langit. Suara Yang kai keluar seperti hantu, lihatlah, apakah aku berani, atau tidak. Dengan goyangan tombak panjang, Yang kai berbalik untuk melihat orang-orang yang tersisa dan tersenyum. Yang kedua, cari-jari nyonyakin gemetar, dan dia secara tidak sengaja memetik senar sitarnya. Wajah O yang bersaudara tenggelam, alis Bei Yusan berkerut, dan kepala Chen Tianfei meneteskan keringat. Yang kai menatapnya sambil tersenyum, Tuan Chen, kamu jauh lebih tampan sekarang. Sebenarnya, Chen Tianfei juga cukup tampan dalam keadaan normal, tetapi karena dia mengolah seni rahasia khusus, dia tidak punya pilihan selain mempertahankan sosok yang sangat gemuk sepanjang tahun. Sekarang sebagian besar lemaknya telah hilang, dia mendapatkan kembali sedikit ketampanannya. Menghadapi ejekan Yang kai, Chen Tianfei tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, ekspresinya sangat bertentangan. Yang kai melihat sekeliling dan meletakkan tombaknya di bahunya, Tuan Chen baru saja mengatakan bahwa tujuh Tuan Chi Sing tidak memiliki banyak kursi untuk saya duduki, tetapi sekarang setelah ada, saya ingin duduk di salah satunya. Apakah ada yang keberatan? Tidak ada yang menjawab, tidak ada yang berani berbicara dengan santai, hati mereka tegang, takut Yang kai tiba-tiba menyerang lagi. Setelah pertempuran ini, Master Chi Sing menemukan bahwa orang ini benar-benar gila, berani menantang kekuatan Open Heaven hanya dengan kekuatan seorang kultifator alam kaisar dan mengalahkan sekelompok kultifator alam Open Heaven menjadi bunga jatuh. Jika berita ini menyebar, tidak ada dari mereka yang bisa keluar dan melihat siapapun di masa depan. Mereka benar-benar tidak punya wajah untuk melakukannya. Ini adalah wilayah Anda, jadi kami akan mengikuti aturan Anda. Tuan Chen mengatakan sebelumnya bahwa jika saya ingin menjadi Master Chi Sing, saya memerlukan persetujuan setidaknya empat orang. Semuanya, tolong sebutkan pendapat Anda, apakah Anda setuju atau tidak. Mendengar ini, Chen Tianfei dan yang lainnya mengutuk dalam hati mereka, kamu masih tahu ini wilayah kita. Meskipun mereka memiliki keluhan di hati mereka, pada saat ini, mereka tidak punya pilihan selain mempertimbangkannya dengan serius. Matriark racun dan Gan Hong sudah mati, dan meskipun mereka memiliki beberapa persahabatan dengan keduanya, itu tidak sejauh mereka akan membalas dendam untuk kematiannya. Menyinggung dewa pembunuh seperti itu untuk dua orang mati secara alami tidak sepadan. Terlebih lagi, kekuatan yang Kai tunjukkan dalam pertempuran ini sangat menakutkan, jadi jika mereka benar-benar bisa menerimanya sebagai Master Chi Sing, itu akan sangat bermanfaat bagi Chi Sing. Setelah Haning sejenak, Chen Tianfei adalah orang pertama yang mengangkat tangannya dan berkata, saya setuju. Suara sitar terdengar dan Nyung Yakin tersenyum, saya juga setuju. O yang bersaudara saling memandang dan mengangguk ringan. Bei Yusan berdiri di sana sambil menggaruk kepalanya saat dia melirik mayat matriark racun dan berkata, kalau begitu aku juga setuju. Chen Tianfei segera menangkupkan tinjunya dan berkata, adik yang, selamat datang di Chi Sing. Mulai sekarang, kami akan menjadi keluarga. Akan ada banyak hal yang kami perlukan untuk mengandalkanmu di masa depan, jadi tolong jangan tolak ketika saatnya tiba. Yang Kai tersenyum tipis, tentu saja, tentu saja. Yue Hei berkata dari samping, aku juga ingin menjadi Master Chi Sing. Melihat semua orang menoleh, Yue Hei berkata tanpa basa-basi, kali ini Chi Singmu kehilangan dua Master, tidak bisakah aku menggantikan salah satunya. Chen Tianfei berkedip dan tersenyum, tentu saja, Anda sangat disambut. Mereka berniat merekrut Yue Hei sebelumnya, tapi Yue Hei tidak setuju. Sekarang dia telah mengambil inisiatif untuk menyebutkannya, bagaimana mungkin Chi Sing menolak. Terlebih lagi, seperti yang dia katakan, Chi Sing kehilangan dua Master kali ini, jadi mereka harus menghitung jumlahnya. Terlebih lagi, Yue Hei sendiri adalah seorang kultifator realm open heaven tahap kelima, lebih kuat dari Chen Tianfei dan yang lainnya, lebih dari cukup untuk menjadi seorang Master. Setelah pertempuran ini, dua posisi Crimson Star berpindah tangan. Yang Kai dan Yue Hei masing-masing menjadi Master ke-6 dan ke-7 Crimson Star. Meskipun ini bukan akhir yang bahagia, itu tidak berdampak banyak pada kekuatan keseluruhan Chi Sing, sebaliknya, itu benar-benar meningkat. Chen Tianfei dan yang lainnya dapat menerima hasil seperti itu. Karena mereka sudah dicap sebagai Chi Sing, tentu saja tidak perlu bersikap bermusuhan. Yang Kai menyingkirkan naga banjir merah dan naga bumi sebelum mengobrol santai dengan Chen Tianfei dan yang lainnya untuk sementara waktu. Setelah beberapa saat, Yang Kai berkata, di mana tuan besar kita? Saya baru saja memasuki Chi Sing, tidakkah saya harus mengunjunginya? Chen Tianfei tersenyum ringan, guru agung mengasingkan diri sepanjang tahun, jadi kita tidak bisa sering bertemu dengannya. Jika ada kesempatan nanti, saya akan memperkenalkannya kepada saudara Yang. Yang Kai mengangguk ringan dan mau tak mau merasa sedikit penasaran dengan guru besar Chi Sing. Dia belum melihatnya sama sekali dalam pertempuran hari ini, jadi dia benar-benar agak sulit dipahami. Yang Kai bertanya-tanya apakah dia mencoba menerobos ke alam Open Heaven tahap ke-6 seperti yang Yue He katakan. Terima kasih. Terima kasih.